Intro Baimuong lagi-lagi harus menelan pil pahit karena karyawannya ada yang tidak loyal terhadapnya. Seperti dilancar dari tribun newsmaker, Baimuong kembali mendapati karyawannya yang bertindak tak baik yakni mencuri barang di rumahnya. Peristiwa pencurian di rumah Baimuong oleh karyawannya sendiri ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Baimuong juga pernah kehilangan dua motor yang dibawa kabur oleh karyawannya yang juga fans dari nenek Iroh yakni Risky. Setelah peristiwa Risky, Baimuong rupanya menemukan lagi karyawannya yang berbuat tidak baik. Namun ia memilih tidak membawa kasus ini ke ranah hukum dan merahasiakan siapa sosoknya. Mulanya, suami dari Paula ini tak mau curiga dengan sosok tersebut sebagai maling di rumahnya. Ia tetap berpikir positif dengan sosok yang tadi sebut namanya tersebut. Kendati demikian, Paula berhasil mengumpulkan bukti-bukti dari aksi karyawannya itu. Dilansir dari kanal Youtube Baim Paula pada Senin 16 Desember 2019, Baimuong membantah bahwa karyawannya yang bernama Biru menjadi maling kedua di rumahnya. Lebih lanjut, Paula menegaskan di rumahnya telah memasang CCTV aktif 24 jam sehingga bisa memantau aktivitas yang ada. Mengingat adanya CCTV itu, Baimuong mengaku bingung kenapa ada karyawannya yang tetap berniat terbaik. Menurut Baimuong, Paula berhati-hati bertindak untuk memberitahu karena takut menyakitinya. Saat diberitahu Paula, Baimuong lantas langsung mengintrogasi sang karyawannya itu. Mendengar jawabannya tersebut, Baimuong merasakan kejanggalan yang terjadi. Baimuong memaparkan, jika saat intrograsi itu jawaban sang karyawan masuk akal maka ia tak akan curiga. Kembali mengalami kejadian tak mengenakan, Baimuong rupanya telah diperingatkan saudara suara sosok karyawannya itu. Usai menginterogasi karyawan, Baimuong memaafkan perbuatan pelaku dan tak mau tahu barang yang hilang itu. Meski demikian, Baimuong tegas memberhentikan karyawannya itu. Terkait sosok karyawannya itu, Baimuong mengaku enggan menuturkan identitasnya karena menjadi privasi sosok tersebut. Sebelumnya, Baimuong belak-belakan menyebutkan bahwa ada sosok maling kedua di rumahnya. Suami Paula yang sudah mengetahui sosok pelaku ini pun membocorkannya di laman YouTube Baim Paula. Diakui Baimuong, Paula Verhoeven dan karyawan yang lain di rumah sudah mencurigai sosok tersebut. Namun, Paula dan karyawan lainnya ini tak berani melaporkan pencurian dan membongkar sosok maling tersebut kepada Baimuong.